hai 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 sahabat sekalian ini dia buah jering buah jering ini buah hutan buah liar ya tumbuh meliar di hutan buah semula jadi terlalu tanam ada juga lah orang tanam biasa dia tumbuhkan ke hutan meliar kulit yang ada di kopee di sini kami ini sudah cukup tua inilah kalau yang masih muda dia lembut ya tidak merasa kita ambil yang cukup tua jam ini maliknya tersi keras tekanan masaknya goreng ini dia buah jeringnya sinanya kopee dia punya kulit ini jeringnya cukup tua ini isinya keras buahnya kulit kopee langtar enam dalam air supaya dia terbuka lah air menyerap dalam akan terbuka nih Nah kita akan potong hiris halus-halus tekan goreng di jering buah jering ini buah liar dia tumbuh di hutan tak ada orang tanam ni ke hutan memang banyak ditumbuh selain kita binatang juga makan nigerin tupai kera makan di atas pokok kalau dia jatuh ke bawah dia punya tangan di atas pokok makan lah habis hutan handuk dan kijang pun mau makan rumah jering ini ini memang makanan ulam lu lama dulu dia ulam hanya tak perlu goreng ya rebus terus pun makan mentah macam ini kalau rebus bagus lagi lah terbuangnya punya getah diada getah di bawah jering ini kalau orang dulu lama-lama dia pergi hutan bau bekal bau nasi bungkus kalau di jumpa jering di atas pokok itu diambil ya kopek dia punya kulit makan terus cicah dengan garam aja tuh orang zaman dulu sekarang banyak caralah kita goreng dia ulang ulang-ulaman memang banyak orang makan suka makan jering kerana prosesnya mau kopek dia punya kulit-kulit dalamnya dalam pisan kulit kami di punya inti lah isi dalamnya ini buah kuning ini pisang-kulit dalam hotel di rebus masak rebus sedap nih manis dengan rebus yang sudah masak sangat yang baru memasak supaya ada tidak licak kemi ya licak dah masak terlalu masak Hai pusingan air panas sejak takut campur papa nih selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!